Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Amma ba'adu Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar Membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga Babnya juga bab ketiga Yaitu Babu Man Ropanga Sawatahu Bin Almi Bab mengeraskan suara ketika menyampaikan Ilmu Dengan kata lain begini Ketika kita memberitahukan suatu ilmu Atau ketika kita mengajar Ketika kita bercerama Itu bisa jadi dengan suara yang keras Suara yang sedang atau suara yang pelan Tergantung situasi dan kondisinya Nah pada bab ini Imam Bukhari ingin menegaskan kepada kita bahwa Mengeraskan suara bahkan dengan sekeras-kerasnya suara Merupakan salah satu cara untuk menyampaikan ilmu Misalnya bagaimana Dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita mengajar satu orang murid Mungkin cukup kita ngobrol biasa berhadapan Dengan suara yang lemah lembut pelan Tetapi ketika kita mengajar di hadapan 10 orang Misalnya tentu suara keras kita beda dengan ketika kita mengajar seorang Atau ketika kita mengajar banyak orang Bahkan ribuan orang di lapangan Suara kita tentu berbeda Kekerasannya akan sangat keras Bahkan kita membantu Apa kita butuh bantuan toak Misalnya butuh bantuan mikser Butuh pengeras suara Supaya apa? Supaya semua musnah yang jumlahnya Ribuan di hadapan kita itu Bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan Sudah jelas ya Jadi ketika kita menyampaikan ilmu Bisa dengan suara pelan Bisa dengan suara sedang Bisa dengan suara keras Tergantung situasi dan kondisinya Nah pada kitab ketiga Bab yang ketiga ini Imam Bukhari ingin menegaskan kepada kita Bahwa menyampaikan ilmu dengan suara keras Juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Oleh karena itu Beliau disini menuliskan sebuah hadis Yang dikasih nomor hadis nomor 60 Saya bacakan saja Haddasana Abu Nu'man Arin bin Fadli Ola haddasana Abu Awanah Ngan Abi Fischer Ngan Yusuf bin Mahat Ngan Abdillah bin Umar Ngan Abdillah bin Amrin Wawunya wawu Pastilah kalau gak salah Ya dulu waktu ngaju Udah rada lupa nih Ola Bahwa pada hadis ini Diceritakan Suatu ketika para sahabat itu Melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW Dan ketika itu Rasulullah SAW Tertinggal di barisan belakang Tertinggal di belakang Sehingga dia bisa Menyusul para sahabat Ketika memasuki waktu Sholat Asar Nah ketika memasuki Sholat Asar itu Para sahabat Kemudian mengambil air Wudu Untuk menjalankan Sholat Asar Ketika mereka Para sahabat Sedang berwudu Dan bagian Membasuh kaki Tiba-tiba Rasulullah SAW Mohon maaf Dalam tanda petik itu Berteriak Dengan suara Tertinggi beliau Wailul lil'aqob minanar Selakalah tumit Ia akan Masuk neraka Ada yang mengatakan Marota ini Awas harasan Atau tiga kali Selakalah tumit-tumit Ia akan masuk neraka Selakalah tumit-tumit Ia akan masuk neraka Dengan suara yang sangat Yang sangat tinggi Nah Dengan hadis ini Imam Bukhari itu Berdalil bahwa Rasulullah SAW Pernah bernom Mohon maaf Diberteriak Dengan suara Tertinggi beliau Untuk memberitahukan Bahwa Ketika Wudu Tumitnya Tidak dipasuh Dengan air Maka dia akan Selaka Nanti dibakar Api neraka Ada yang mengatakan Dua kali Ada yang mengatakan Dik kali Ini satu Dalilnya Imam Bukhari Lalu dengan Hadis ini pula Imam Bukhari Kemudian nanti Pada bab yang lain Berdalil Bahwa Disunahkan Mengulangi Pelajaran Supaya Anak murid Itu paham Maksudnya Ketika kita Menyampaikan Suatu ilmu Sekali Kemungkinan Belum paham Kita ulangi Dua kali Kemungkinan Masih belum paham Maka lalu Kita ulangi Tiga Kalimak Lihat situasi Dan kondisinya Kalau anak murid Kita ditanya Paham Paham Sudah Berarti sudah Paham Cukup sekali Kalau kita Tanya Paham Belum Berarti perlu Diulangi Saya ulangi lagi Jadi ceritanya Rasulullah Dan para sahabat Melakukan Suatu perjalanan Dan Rasulullah Tertinggal di belakang Nah ketika Rasulullah Bisa menyusul Sudah masuk Waktu asar Dan para sahabat Sedang melakukan Wudu Nah ketika Para sahabat Wudunya Sedang pada Membasuh kaki Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Kemudian Bersabda Wailu lil'aqom Minan nari Terakalah Tumit-tumit Bisa dipakar Api neraka Sebanyak Tiga kali Nah Dengan Dalil Dengan hadis ini Kemudian Imam Buhari Membuat Jadi Kalau Dibutuhkan Dalam Menyampaikan Suatu ilmu Keraskan saja Suaranya Sekeras-kerasnya Tentu Tergantung Situasi Dan kondisi Faktanya Rasulullah Sallallahu Juga pernah Melakukannya Atau Dengan Bahasa lain Salah Satu Cara Atau Salah Satu Metode Pembelajaran Adalah Mengeraskan Suara Bisa Keras Bisa Sedang Bisa Pelan Tergantung Situasi Dan Kondisi Apalagi Zaman Sekarang Nah Kalau Zaman Sekarang Sudah Zaman Teknologi Seperti Saya Di kamar Sendirian Ditemani oleh Kitab-kitab Ditemani oleh Para Malaikat Berkata Sepatah Dua Patah Kata Tentang Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Kemudian Di Upload Dan Menyebar Keseluruh Antero Jagad Raya Ini Orang-orang Yang Dipilih Oleh Allah Sallallahu Wata'ala Untuk Mendengarkan Hadis Rasulullah Dia Akan Mendengarkan Video Ini Kemudian Sama-sama Dengan Saya Mendapatkan Hidayah Dari Allah Sallallahu Wata'ala Mengikuti Cara Rasulullah Sallallahu Wata'ala Ketika Melakukan Proses Pembelajaran Saya Baca Lagi Hadis Intinya Disertekaskan Lagi Bahwa Kalau Dibutuhkan Mengeraskan Suara Ketika Menyampaikan Ilmu Itu Juga Merupakan Bagian Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Wata'ala Dalilnya Mana Hadis Sokhi Pukhari Nomor 60 Yang Baru Saja Saya Baca Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Channel Ini Rabbana Taqbal Minna Innak Anta Sami'un Alim Wattub Alayna Innak Anta Tawab Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfiru Kawatu Bilaik Wa Al-Affaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Affaminkum